Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini dan mari kita akan membahas tentang beberapa karakter ikan hias yang mimintau. Abramites hypsilonotus atau dikenal sebagai headstander marmer familia Ciprinidae asal sungai Amazon daerah Orinoco dan ukurannya 5 inci atau 12,5 cm dengan air optimal 24-27 CpH 6,0-7,5. Dan karakter Abramites hypsilonotus atau dikenal sebagai headstander ini berenang dengan kepala di bawah, seperti nungging, berdiri di kepala. Usia remaja amat mudah beradaptasi, tetapi saat dewasa atau induknya sulit torelan dengan lingkungan. Pakan dan pemeliharaannya termasuk herbivora yang bisa diberi pakan apa saja termasuk tanaman, detritus atau sisa tanaman, mikroorganisme, pakan alami kecil, dan pellet. Ikan ini dapat dipelihara dengan ikan lain asalkan diberi ruang yang leluasa untuk bergerak. Sebaiknya dipelihara dalam jumlah yang banyak lebih dari 6 ekor sehingga terlihat menarik. Di aquarium, headstander marmer dikenal sebagai penghuni yang damai. Mereka benar-benar jinak sebagai remaja baik terhadap ikan lain dan anggota spesies mereka sendiri. Seiring bertambahnya usia, mereka harus dipelihara baik sebagai headstander tunggal atau kelompok tujuh atau lebih di dalam tangki karena mereka cenderung bertarung di antara mereka sendiri dalam kelompok yang lebih kecil. Mereka umumnya masih damai terhadap ikan lain. Karena tingginya permintaan makanan nabati, tanaman kuat memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup karena tunas yang bertunas. Sosialisasi harus dilakukan dengan tetra besar lainnya yang memiliki klaim serupa. Simpan headstander marmer di aquarium berbatu dan ditanami banyak untuk mereka jelajahi, aquarium yang terlalu kecil menyebabkan meningkatnya pertengkaran antara spesies sejenis yang dapat dihindari dengan menyediakan tempat persembunyian yang cukup dengan akar dan struktur batu yang terdiri dari retakan dan celah. Jika tidak ada cukup vegetasi dalam makanannya, ia akan memakan tanaman akwarium. Jangan hanya membuang seikat tanaman dan memikirkannya akan baik-baik saja. Dan untuk pengembang biakannya sudah banyak yang budidaya ikan ini dengan cara masal di akwarium. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini.